Itu masalah seragam, memang anaknya gak disiapin seragam? Kemarin kan kita dadakan ya, seminggu nyari gak dapet. Jadi ya katanya oke ada, tapi last minute gak ada. Akhirnya ada juga dapet. Jadi itu seragam dari mana? Dari mamanya dapet. Dapet dari mana gitu. Mamanya nyariin pokoknya. Ini kalau daddy-daddy suruh nyiapin seragam anaknya dulu. Ya, ya. Harap dibaklumin gitu ya. Oh, sempet marah katanya masalah ampau. Oh, enggak. Saya gak marah. Cuman, kemarin tuh sempet diundang ya sama TransTV, sama Melanie. Melanie kan temen saya, tanya. Terus istri saya lihat, sayang kamu nanya-nanya soal ampau ya, titip ampau. Hah? Enggak. Itu di acara itu. Bener suar, enggak. Saya kan komunikasi, ah mana WM kamu? Giliat istri. Istri lihat, oh enggak ada ya. Kok mereka bilang saya minta ampau? Ya udahlah, saya bilang. Dia minta. Ya kalau gak minta, kasih kali. Oh, salah ya. Buat ampau. Kita kasih anak ampau. Harusnya. Oh, ya mungkin itu bercanda malah dianggap serius mungkin ya sama pemirsa. Bercanda-bercanda. Bercandanya tapi agak serem sih memang mereka ini. Fina sebelum, udah pernah apa, ya oke. Ya ampun, pertanyaan macam apa itu? Ya kan. Fina, jadi kan Duda. Kalau kamu? Saya juga pernah menikah. Pernah menikah juga. Tapi gagal. Tapi gagal. Apa yang kamu pelajari dari pernikahan kamu sebelumnya? Yang kamu akan perbaiki di pernikahan sekarang? Harus lebih dewasa, harus lebih sabar. Sabar? Itu kah juga yang membuat kamu ketika memilih calon suami adalah sifat-sifat yang betul-betul kamu cari? Yang penting sekali. Iya. Semua sifat yang saya cari ada di Irwan. Yaitu? Sabar, ngomong, terus pengertian. Gak banyak nuntut. Gak banyak nuntut. Kalau ngomong juga pelan gitu. Ngomong pelan? Iya. Ya gitu gak kamu Irwan? Orangnya udah sabar, udah tenang. Waktu kamu kan. Gak gitu ya. Udah gak emosi apa gitu. Lebih calm down. Irwan yang sekarang berubah. Ada perubahannya. Apa yang kamu pelajari dari pernikahan dulu yang buat sekarang ini akan? Kalau saya pelajari bahwa pernikahan itu untuk mematikan ego diri saya setengah. Dan yang saya berikan yang setengah itu yang terbaik buat pasangan saya. Mematikan ego. Iya. Mungkin nih buat yang belum-belum pernah menikah ya. Apa sih contoh biasanya yang ego itu menjadi penghambat atau menjadi masalah dalam menikah? Kelamaan sendirian ya. Jadi semuanya itu mengerjakan segala hal sendirian. Ngambil keputusan sendirian. Beli apapun sendirian, apapun sendirian. Jadi tanpa tanya pasangan. Nah. Itu egonya. Itu egonya ya. Kadang-kadang juga karena kita udah biasa memutuskan sendiri. Lupa kalau dalam keputusan kita tuh ada pengaruhnya terhadap pasangan. Lupa nanya gitu ya. Betul. Selamat menikmati.